Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam kebajikan Om Swastiastu Distinguished Ladies and Gentlemen And then I greeting and Thanks for inviting me here To join with you All Although Saya bukan Dari Betul-betul mungkin saya Apa ya Makhluk yang Makhluk yang beda dengan yang lain Ya Meskipun beda I think Sangat penting Just because Everything you want to Regulate about The whole protection of animals Tetap memerlukan Tetap memerlukan Bagaimana kita memperjuangkan Aturan-aturan Perlindungan terhadap hewan Dan yang paling penting lagi adalah Bahwa Penganiayaan hewan Yang menimbulkan sakit Ataupun meninggal Itu harus ada dalam Code of Criminal Law of Indonesia Dan saya dengan Ibu Sudah membahas ini Sejak 2018 Saya join dengan Kita dimana Ibu waktu itu Di Di kantor ya Di kantor Bahkan Saya melibatkan diri Di bagian Perlindungan Hewan Kesejahteraan hewan Dan membuat saya menjadi Saya menjadi Menjadi aneh juga Di community saya Saya termasuk Salah satu tim Anggota tim Members of team Of Perumus Undang-undang Atau KUHP Pada awalnya Indonesia Merumuskan KUHP ini Difikirkan sejak 60 tahun yang lalu And then Saya sendiri Bergabung sejak 21 tahun yang lalu Before Kita Mempunyai undang-undang ini Walaupun Undang-undang ini Entry to force-nya Adalah nanti 2026 Tetapi Sejak sekarang Kita harus Mensosialisasikan Nah ini yang dimintakan Kepada saya Untuk Menyampaikan ini Ada beberapa Pembaharuan Yang paling penting Adalah bahwa Dalam code of criminal law Sekarang ini Adalah bahwa Pelaku Offender Itu termasuk Including Corporate Sorry Corporation Jadi memunculkan Corporate crimes Jadi Ini yang berbahaya Sekali apalagi Untuk Perlindungan Atau kesejahteraan Hewan Yang dikaitkan Dengan permasalahan Yang diatur oleh Badan Badan pangan nasional Bagaimana Kita Memproduksi Atau kita Mendapatkan Ketersediaan Misalnya Daging Protein Itu Yang pasti Akan dilakukan Oleh Dilakukan oleh Korporasi Nah ini Dengan masuknya Korporasi Di dalam KUHP Dan Di KUHP Sendiri Masih Mempertahankan Tentang Perlindungan Perlindungan Terhadap Hewan Saya Saya ingin Menyampaikan Sesuatu Yang mungkin Menjadi Harus menjadi Sesuatu Yang penting Dengan Apapun Yang kita Lakukan Kita akan Melakukan Apa Perlindungan Bina Berlindungan Hewan Perlindungan Lingkungan Environment Apapun Itu Kita akan Bertaruhnya Kita akan Berjuangnya Di Pembuatan Undang-Undang Ini saya Sampaikan Pada waktu Kita hampir Kurang satu Minggu Sebelum Kita Closing Membahas KUHP Yang sudah Hampir 59 Tahun 8 Bulan Kalau Tiba-tiba Ada Message Pengaturan Tentang Perlindungan Hewan Drop Saja Itu Hal-hal Seperti Harus Kita Ketahui Dan Kita Harus Hati-hati Dan Kita Harus Bertahan Betul Betul Bertahan Karena Kadang-kadang Kekuatan Politik Kekuatan Pemangku Kepentingan Itu Betul-betul Datangnya Itu Tidak Terduga Sehingga Kita Betul-betul Harus Mempunyai Kekuatan Di sana Apakun Itu Jadi Ini Juga Hampir Saja Pada Waktu Itu Saya Mengatakan Tadi Sudah Sampaikan Ya Mas Bahwa Sejak Jaman Belanda Pun Sebagai Apa Ya Saya Katakan Bahwa KUHP Itu Walaupun Ini The New Regulation Law Of KUHP 2023 Ini Includes Profession Of The Protection Of Animals Because This Is Animal This Is Criminal Code Profession Related Protection Related Act The Quality As A Crime Against Animals And Punish Anyone Who Commit Such Acts Jadi Ini Penting Sekali Bahwa Menganiaya Melakukan Kejahatan Terhadap Hewan Itu Harus Diberikan Sanksi Oleh KUHP Jadi Kalau Sampai KUHP Itu Tidak Ada Undang Undang Yang Ada Di Bawahnya Tadi Undang Undang Peternakan Undang Undang Kesehatan Hewan Dan Sebagainya Itu Tidak Kuat Dan Undang Undang Di Luar KUHP Lebih Mudah Diganti Diubah Dibandingkan KUHP Saya Ceritakan Tadi Bahwa KUHP Ini Kita Bahas Selama 60 Tahun Jadi Kalau Kita Berjuang Semuanya Usaha Kita Menjadi Sangat Gagal Jadi Pentingnya Saya Menyampaikan Di Sini Pada Waktu Itu Saya Walaupun Saya Sebetulnya Konsentrasi Saya Adalah How Combating Corruption And Money Laundering And Narcotex Penjudi Online And Semua Kejahatan Kejahatan Lingkungan Kejahatan Kejahatan Keuangan Tetapi Teman Saya Banyak And Saya Disitu Dan Memang Di KUHP Pada Waktu Tidak Ada Concern Terhadap Perlindungan Hewan Dan Saya Memang Penyuka Hewan Pada Akhirnya Saya Dikatakan Di Dalam Grup Saya Dikatakan Ibunya Hewan Indonesia Karena Saya Bertahan Sekali Saya Tidak Perduli Ini Harus Tetap Masuk Saya Hanya Ingin Menyampaikan Betapa Pentingnya Pengaturan Penganian Terhadap Penganian Terhadap Hewan Itu Harus Ada Dalam Code Of Criminal Ini Kuat Tidak Mudah Tetapi Kalau Undang-Undang Di Luar Itu Kan Mudah Tadi Disampaikan Bahwa Sedang Ada Pembahasan Di Bidakara Itu Mudah Sekali Sekarang Bikin Undang-Undang Mudah Sekali Tergantung Kalau Kepentingannya Untuk Lebih Banyak Menguntungkan Penguasa Cepat Kalau Lebih Menghambat Ini Yang Terjadi Itu Lama Nah Ini Yang Bahaya Sehingga Pada Waktu Itu Kita 2018 Sampai Dengan 2023 Kita Mempertahankan Pasal Ini Untuk Tetap Masuk Dan Diperbaiki Dengan Undang-Undang Yang Yang Sebelumnya Antara Lain Disebutkan Bahwa Dendanya Sudah Cukup Banyak Sekarang Dendanya Mulai Kategori Satu Dan Beberapa Kategori Yaitu Yang Tadinya Hanya Sedikit Ya 4500 Dan Sekarang Sudah Satu Setengah Juta Kemudian 7 Setengah 7 Juta 500 30 Juta 75 Bagaimana Sanksi Ini Dijatuhkan Bisa Menjerahkan Yang Lain Juga Termasuk Sanksi Perampasan Kemerdekaan Yaitu Pemenjaraan Juga Ada Ini Penting Jadi Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Larangan Menyiksa Binatang Atau Hewan Bahkan Sampai Meninggal Dalam KUHP Yang Lalu Pun Sudah Ada Tetapi Yang Sekarang Ini Menjangkau Korporasi Dan Itu Sangat Penting Terutama Kalau The reason Of Itu Adalah Untuk Kepentingan Ekonomi Kejahatan Ekonomi Bagaimana Sekarang Perdagangan Perdagangan Memperlakukan Perlakukan Sapi Yang Kita Import Dari Negara Lain Sejak Awal Masuk Saja Cara Cara Memindahkan Dari Kapal Dari Kargo Ke Darat Kemudian Sebetul Saya Sedang Berbicara Juga Dengan Komunitas Dari Kementerian Pertanian Atau Bapak Nas Berkaitan Dengan Adanya Pulau Untuk Karantina Dengan Cara-cara Yang Sangat Ramah Meskipun Kita Tahu Bahwa Binatang Binatang Itu Juga Bisa Berenang Tapi Juga 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 Bukan Begitu Sebetulnya Kan Jadi Mungkin Dokter Dokter Hewan Lebih Tahu Tapi Jadi Kita Saya Menyampaikan Bahwa Yang Namanya Dunia Mungkin Sekarang Ini Kita Berbicara Bukan Saja Untuk Perlindungan Manusia Bukan Saja Berbicara Hak Asasi Manusia Tetapi Juga Ada Hak Asasi Hewan Dan Itu Ada Hak Asasi Hewan Dan Juga Kita Harus Berbicara Tentang Alam Semesta Ini Saya Kira Semua Komunitas Sekarang Berbicara Tentang Bagaimana Bagaimana Dunia Ini Terlindungi Dan Bagaimana Tidak Menyakiti Alam Semesta Bukan Hanya Manusia Alam Dan Juga Binatang Jadi Apa Yang Ada Di Dalam Agama Samawi Sebetulnya Disebutkan Bahwa Ada Alam Semesta Saya Ingat Yang Di Mau Cetung Bagaimana Berdoa Untuk Alam Semesta Jadi Bukan Untuk Manusia Saja Dan Ini Kita Mesti Dorong Dari Sekarang Mulai Kencangkan Lagi Jadi Jangan Hanya Berbicara Bagaimana Kita Bagaimana Ekonomi Dan Sebagainya Di Dalam KUHP Yang Baru Banyak Pembaharuan Pembaharuannya Misalnya Tadinya Memang Ada Ini Lebih Mudah Pasalnya Adalah 336 33 37 Kalau Yang Dulu Kan 302 Dan 504 Misalnya Kan Jauh Sekali Yang Dulu Jadi Sekarang Lebih Mudah Yaitu Saya Tadi Tidak Tahu Bagaimana Caranya Jadi Saya Juga Menterjemahkan Undang Undang Ini Saya Terjemahkan Tetapi Saya Sampaikan Disini Secara Resmi Bahwa Ini Terjemahannya Bukan Terjemahan Formal Indonesia Saya Kira Belum Punya Terjemahan Formal Jadi Saya Terjemahkan Sendiri Dengan Bahasa Sendiri Because KUHP Hukum Itu Mempunyai English Special Purpose To Law Itu Berbeda Tapi Ini Saya Mencoba Saja Karena Ada Beberapa Yang Harus Tahu Jadi Jadi Ini Kalau Ada Tapi Intinya Seperti Inilah Maksudnya Paling Tidak Menurut Saya Seperti Ini Kan Saya Sebagai Salah Satu Tim Perumus Yang Saya Berusaha Menerjemahkannya Seperti Ini Dan Kalaupun Ada Perbedaan Ya Mungkin Perbedaan Bahasa Hukum Saja Tapi Intinya Seperti Ini Jadi Pasal 336 Itu Berkaitan Dengan Mengusik Hewan Hingga Membahayakan Orang Lain Lebih Lebih Rigit Jadi Ini Memudahkan Kenapa Saya Katakan Ini Penting Mengusik Hewan Yang Sedang Ditunggangi Atau Hewan Yang Sedang Menarik Kereta Gerobak Dan Dibebani Barang Merumuskan Secara Secara Seperti Ini Bagus Sekali Untuk Penegakan Hukum Sehingga Tidak Ada Keluhan Dari Penegak Hukum Bagaimana Ini Caranya Diterjemahkan Seperti Apa Penafsirannya Apa Ini Yang Membuat Kita Berkeluh Kesah Karena Penegak Larangan Untuk Mengeneyaya Dan Memperlakukan Hewan Di Luar Kodrat Pada Waktu Itu Saya Menerjemahkan Memperjuangkan Istilah Di Luar Kodrat Kemampuannya Itu Setengah Mati Apa Maksudmu Di Luar Kodrat Kemampuannya Saya Sampai Pada Akhirnya Saya Katakan Begini Ada Monyet Monyet Itu Bukan Untuk Topeng Monyet Itu Namanya Di Luar Kodrat Dolpin Itu Ya Bukan Untuk Di Bukan Untuk Di Apa Namanya Acara Atraksi Kan Bukan Untuk Atraksi Kodrat Dia Bukan Seperti Itu Gitu Itu Luar Kodrat Kamu Tanggung Jawab Ya Saya Langsung Minta Ke Guru Saya Bu Wibik Ini Benar Istilah Ini Jadi Betul Betul Berjuang Karena Untuk Indonesia Dan Akan Disorot Dunia Sehingga Saya Cari Cari Terminologi Yang Betul Internasional Betul Universal Ini Betul Di Pertanggung Jawabkan Karena Ini Nanti Bisa Jadi Kita Nanti Akan Kerjasama Internasional Antara Dua Negara Seperti Paku Kita Dapat Ben Dari Australia So Ada Pertanyaan Bagaimana Pembuatan Hukum Di Indonesia Sama Tidak Dengan Di Australia Itu Adalah Masalah Hukum Yang Harus Saya Sampaikan Disini Jadi Tidak Menjaga Secara Patut Hewan Buas Dan Sebagainya Kalau Sampai Hewan Buasnya Kemudian Malah Memangsa Anak Atau Mencederai Orang Lain Itu Jangan Disalahkan Hewan Buasnya Tetapi Pemiliknya Juga Harus Ada Pertanggung Jawabannya Kemudian Yang Menarik Adalah Mungkin Ya Nanti Kita Bahas Kita Ada Yang Menarik Yang Membuat Saya Dimarain Sebetulnya Yaitu 337 Ayat 1 Huruf B Hubungan Seksual Dengan Hewan Itu Langsung Diatur Sebetulnya Sebelum Dalam KUHP Dulu Tidak Ada Tetapi Di luar KUHP Ada Yang Namanya Tindak Pidana Adat Berdasarkan Undang 1 Darurat 51 Yaitu Bahwa Hanya Berlaku Di Komunitas Tertentu Pelopel Tertentu Suku Bangsa Tertentu Ada Suku Bangsa Yang Memang Memidana Laki-laki Yang Bersetubuh Dengan Binatang Ada Dan Memang Ada Masalah Kosmis Waktu itu Disangkanya Dilihatnya Binatang itu Seperti Perempuan Cantik Tetapi Sanksinya Yang Luar Biasa Baik Orangnya Maupun Binatangnya Dipunish Dipidana Jadi Binatangnya Pun Dilarung Di Laut Sampai Meninggal Bahkan Waktu itu Saya Mengatakan Sebetulnya Saya inginnya Bukan hubungan Seksual Dengan Hewan Tetapi Rape Memperkosa Binatang Ya karena Binatang Dengan Yang namanya Yang namanya Konsep Rape Dalam undang-undang Itu adalah Without her Gensen Kan gitu kan Emangnya Orang yang melakukan Itu sudah Dapat Gensen Dari Itu kan Tapi Saya kalah Tetap Gak bisa Karena itu Udahlah Itu yang Membuat Seolah-olah Dua-duanya Jadi pelaku Tapi kalau Itu rape Kan Binatangnya Menjadi korban Harusnya Seperti itu Tapi Bertahun-tahun Tetap kalah Itu perjuangan Seperti itu Karena harus Diterjemahkan Di dalam Dalam nanti Menegakkan Hukumnya Saya kira Ini saya Sampaikan Aturan-aturannya Yang paling baru Itu yang lain-lain Sama lah Pokoknya Binatang itu Tidak boleh Tidak boleh Diusik dari Hak Asasinya Yaitu bahwa Dia tidak boleh Stress Kalaupun memang Ada aturan Berkaitan Saya katakan Di sini Ada satu Permasalahan Yaitu Perbenturan Dua kepentingan Satu kepentingan Untuk Kehidupan manusia Yaitu Memerlukan protein Di satu sisi Kita Memerlukan Perlindungan Kesejahteraan Hewan Termasuk Dalam cara Sampai dengan Dikonsumsi Dengan cara-cara Yang ramah Dan inilah Yang memerlukan Peraturan-peraturan Di bawah undang-undang ini Jadi bagaimana undang-undang Nanti berkaitan dengan Tempat penyembelihan Binatang Dan lain sebagainya Nah ini Yang nanti The next After After that Itu yang kita harus Perjuangkan Peraturan-peraturan Di bawah ini Jadi Dengan adanya KUHP Sebelumnya sudah safe Karena Misalnya undang-undang Di peternakan Undang-undang Di kementerian Pertanian Undang-undang Di perdagangan Kalaupun tidak mengatur Tetap kita punya Induknya sudah ada disini Dan ini sudah bisa Diterjemahkan dengan baik Nah permasalahannya nanti Ketika Ketika ada Perbuatan-perbuatan Atau kegiatan-kegiatan Dalam rangka Sekarang ini Yang sedang Yang sangat menyedihkan Adalah misalnya Kita lihat bagaimana Cara membawa binatang Membawa Hewan Ayam Sapi Dan sebagainya Apalagi nanti Idola Adha Kenapa belakangan ini Banyak sekali Sapi-sapi yang Ternyata lepas Lari malah Jadi ketawaan Artinya apa Kita tidak punya empati Betapa kasihannya dia Kenapa Harusnya kan kita pikirkan Dia punya pengalaman apa Sehingga Ketika besok Dia mau jadi Sapi yang akan Dikorbankan Sekarang sudah lari Nah ini harusnya kan ada Sudah upaya-upaya Dari para psikolog Binatang ya Mungkin apapun ya Karena saya katakan tadi Kita sekarang sudah sampai kepada Alam semesta Bahkan dalam satu agama Pun dikatakan bahwa Pohon pun bisa Diajak bicara Bahkan dalam Islam dikatakan Bertasbih kepada Tuhannya Jadi kita harus Kesana konsep kita Kalau kita Akan berbicara tentang Bagaimana kita Menyayangi hewan Bagaimana dia punya Hak asasi Nah itu adalah Kita harus konsepnya Konsep yang lebih Kepada spiritual Itu harus Maka saya katakan Di dalam semua Undang-undang ini Juga disini termasuk Masih dikecualikan Berkaitan dengan Kalau ada Acara-acara ritual Keagamaan Nah ini Ini ke depan Mungkin Mungkin Saya sudah mencoba Karena saya juga Salah satu tenaga ahli Di kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif Sudah 4 tahun ini Dan saya selalu Sering Bertemu Dengan tokoh-tokoh Agama Berkaitan dengan Tentang ekonomi kreatif Dan kebudayaan Jadi kita mungkin Harus ada Apa ya Semacam pemikiran Revitalisasi Berkaitan dengan Agama dan Agama dan Kebudayaan Yang kaitannya Dengan penggunaan Hewan Sebagai Acara-acara itu Yaitu Itu memang Tidak mudah Tetapi Bisa enggak Disimbolkan saja Misalnya seperti itu Dengan Tapi saya sudah Memberikan tugas Kepada Bu Wiwik Tolong Bu Wiwik Cari di luar negeri Bagaimana Cara pendekatan itu Karena kita harus Harus bahas itu Saya kira Tidak apa-apa Dan sedikit demi sedikit Mereka sudah memahami Sudah Sudah ada yang memahami Memang pendekatan-pendekatannya Harus Harus dilakukan Baik itu persuasi Maupun secara general Atau juga secara Kelembagaan Itu harus kita Kita sampaikan Jadi Undang-undang ini KUHP ini Masih sama dengan Undang-undang yang lain Yaitu masih Tetap Mengecualikan Kalau hewan itu Digunakan untuk Kegiatan Keagamaan Dan kebudayaan Itu masih Itu masih belum bisa Artinya Disitu kita tidak bisa Menerapkan KUHP Dan mungkin terakhir Saya harus sampaikan Bahwa Bahwa yang paling Yang paling penting Adalah kita juga Harus mempunyai Ahli-ahli Berkaitan dengan Tentang Protection Or welfare Of animals Itu apa Itu harus kuat sekali Dengan berbagai Karena Terus terang saja Baik di penyidikan Maupun di penuntutan Apalagi di pengadilan Tentu sangat Diperlukan Untuk meyakinkan Hakim Bahwa This is Betul-betul Someone itu Apa ya Someone itu Committed crimes Related with animals Kita memerlukan Elemen-elemen Yang harus dibuktikan Elemen yang harus dibuktikan Termasuk Menstrianya Willennya Menginginkannya Memang Dia menginginkan Menyiksa Nah ini Ini itu Nanti bisa orang bidana Yang berbicara Tetapi bahwa Apa iya Binatang ini Tersiksa Nah itu silahkan Ahli-ahli Kejahatan Ahli-ahli Dokter-dokter hewan Atau ahli-ahli Psikologis Binatang Ini penting sekali Ini yang kita inginkan Karena Hakim Itu nanti harus memutuskan Bahwa yang bersangkutan Memang melakukan Penganiayaan terhadap Hewan Bahkan sampai meninggal Dan niatnya Untuk Untuk melakukan itu Tetapi Kita harus Mempersiapkan Ahli-ahli Yang menyatakan Bahwa secara Expert Secara Intelektual Secara Academic Perbuatan itu Memang menimbulkan Stressing Pada Stress pada Binatang Nah ini Kita harus Mempunyai Mempunyai SDM untuk itu SDM Bahwa kita terangkan Kita sampaikan Beberapa literatur Literatur Ini yang paling penting Ini untuk Di penegakan Hukumnya Jadi kita tidak Tidak akan Mengatakan bahwa Percuma Nanti tetap Lolos Tetap Bebas Jadi Hukum juga Memerlukan itu Memerlukan Evidence Memerlukan Circumstances Evidence Bukti-Bukti 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 Yang melingkupinya Itu juga Dipentingkan Bukti-Bukti Expert Testimoni Juga dipentingkan Sangat penting Keterangan Ahli Dalam hal ini Keterangan Ahli Ahli dari itu Terutama Ahli bahwa Ia binatang ini Tersiksa Ia binatang ini Sedih Itu tidak Gampang Orang umum Awap tidak tahu Saya saja Setengah mati Menerangkan ini Untuk dekade Lima tahun terakhir Keteman-teman saya Yang paling rendah Adalah dokter-dokter Di bidang hukum pidana Itu sedih mereka Itu begini Itu Kita membuat undang-undang Belum lagi Kalau Hakim akan mempunish Memidana seseorang Merampas kemerdekaannya Bukan hanya Sekedar membayar uang Terhadap Binatang Hewan Sementara kita berpikir Hewan jangan dikatakan Hanya 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 tersiksa Bagi kita adalah Something Very important That Hewan itu ternyata Tersiksa Hewan itu ternyata Sampai meninggal Nah Misalnya contoh Yang paling menyedihkan Adalah ketika Ada monyet Atau orang hutan Yang kemudian melakukan Dijadikan apa Petuk pegaw Apa PSK ya Ya itu kan Luar biasa ya Nah disitu kan Sampai sekarang Bahkan masih ada Kita-kita nonton Bisa menangis Mereka bingung gitu kan Masih seperti itu Jadi pendekatan-pendekatan Kalau kita akan Melindungi binatang Dari penganiayaan Baik Penganiayaan langsung Maupun karena Satu 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 Apa Kegiatan Ekonomi Itu ya memang Kita harus betul-betul Menyiapkan Apa sih Arti akademik Berkaitan dengan Yang namanya Dia tersiksa Yang namanya Dia kemudian Menderita Menderita Sakit Dan sebagainya Ini yang Sebetulnya Yang paling penting itu Karena faktanya Sudah ada Tapi siapa yang bisa Menjelaskan itu Itu yang paling penting Jadi kita jangan lupa Tentang itu Ketika terjadi Kita memerlukan ini Kita sudah terjadi Kita mau bertempur Kita harus punya senjatanya Jangan hanya undang-undang Yang paling terakhir adalah Undang-undang ini Memerlukan satu Peraturan-peraturan Pelaksanaannya Dan itu akan Sedang akan dibuat Dalam 2026 Nanti harus sudah ada Termasuk mungkin Pelaksanaan-pelaksanaan ini Mungkin ada di undang-undang Di bawah KUHP ini Bagaimana Cara Cara Memperlakukan Misalnya sekarang kan Sudah menjadi masalah Adalah Bagaimana negara-negara lain Tidak boleh Kita Mengkonsumsi Telur Telur ayam Yang ayamnya Dikandangkan Pakai Distrik Ya itu kan Seperti itu Ya kita harus mulai Menyampaikan Harus mulai Menyampaikan dulu Menyampaikan dulu Kita memerlukan Penyesuaian-penyesuaian Karena berkaitan dengan Binatang Hewan itu karena Karena memang Agak susah ya Saya Saya minta maaf Kalau saya terlalu Apa ya Saya termasuk yang Yang prihatin Dan Terlalu berani Mengatakan bahwa Keliatannya memang Sensitifitas Empati Terhadap Hewan itu Apa ya Masih Memerlukan Perjuangan yang Sangat panjang Kalau kita akan Menjangkau Hampir 278 juta Manusia di Indonesia Itu sehingga Saya berharap Kita semua tetap berjuang Dan tentu saja Saya ucapkan Terima kasih Saya diterima Di komunitas ini Dengan segala Segala Kekurangan saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Yanti Ijin mungkin Saya ada beberapa poin Yang saya dapatkan Dari Ibu Yaitu terkait dengan Ini agak Apa ya Terima kasih